Selamat datang di dasar pemrograman komputer. Sekarang kita akan menulis program by section, yaitu penyelesaian root dari non-linear equation. Di sini kita sudah diberikan flowchart, jadi akan memudahkan bagaimana kita memrogram, kita bisa mengikuti flowchart tersebut. Baik, kita mulai dari membuat file baru, free format, kemudian kita ikuti flowchart yang ada. Kita mulai seperti biasa menggunakan implicit. Kemudian di situ diminta untuk adanya declaration real A, B, C, error, dan F. Kita ikuti. Ada A, B, C, F, dan error. Jadi di by section dia menggunakan dua trial values, yaitu A dan B. Kemudian hasil tengahnya adalah C. F di sini adalah fungsi yang akan dihitung. kemudian error adalah error untuk menentukan apakah proses iterasi diteruskan atau berhenti. Untuk error ini biasanya kita definisikan angka errornya, jadi kita tambahkan di sini. misalkan sama dengan 0,0001. Oke, kemudian kita diminta untuk define function. Jadi function tempatnya di bawah. Function F dari variable X. kita gunakan implicit none. Jangan lupa n function F kemudian di sini juga ada declaration real variable-nya dan juga function-nya. Kemudian definisi function-nya. Sebagai contoh, di sini kita akan menghitung X pangkat 6 pangkat 6 dikurangi X dikurangi 1. Jadi ini definisi function. Kemudian setelah itu menuliskan data. Print enter to trial values A and B kemudian di bawah adalah membaca trial value-nya A dan B kemudian kita perhatikan di sini setelah condition nanti ada pembacaan kembali ke read ini. jadi kita sediakan di sini ada label contohnya 200 nanti untuk sebagai reference menuju label tersebut. Kemudian setelah ini ada cek apakah fungsi A dan fungsi B itu berlawanan jadi di sini digunakan dikalikan kurang dari 0 if then and if di sini diminta untuk F A dikalikan F B kurang dari 0 ok then C sama dengan A ditambah B dibagi 2 tetapi kalau tidak dia diminta untuk menuliskan data yang baru else print print try kemudian di sini kembali ke atas read lagi jadi ini go to 200 oke kita sampai sini kemudian setelah itu melakukan cek lagi setelah mendapatkan hasil C kita cek lagi di sini if then if F B dikalikan F C kurang dari 0 maka A sama dengan C kalau tidak B sama dengan C oke kemudian di sini n if kita sampai di sini kemudian diminta untuk menuliskan errornya print calculative error absolute A minus A kemudian di check if then and if di sini diminta absolute B minus A lebih besar dari error maka kembali ke sini jadi ini kita berikan label yang lain go to 300 and if kemudian kalau betul seandainya errornya sudah kecil maka hasilnya adalah di situ print bintang the root is kita tuliskan hasilnya C with the error absolute B minus A oke kita compile apakah ada kesalahan kita simpan di sini k other asperte space mungkin disini confused oke kita tambahkan oops oh ini nih oke sudah tidak ada error coba kita jalankan kita coba dia minta yang lain oke disini hasilnya adalah disini adalah history errornya sampai yang terkecil kurang dari error yang kita setting jadi hasilnya adalah 1.1347 sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati